Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan sedikit Mengenai ekonomi syariah Tapi sebelum kita mulai penjelasan ini Mari bersama kita bukannya Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Saya berjalan syukur kepada Allah SWT Yang banyak berikan nikmatnya kepada kita semua Sehingga kita dapat nikmatin Nikmat iman dan islam ini Salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW Kita dapat nikmati iman dan islam ini Ekonomi syariah Pada saat ini terus berkembang Dan terus menyebar Ke segala penjuru ilmu Pengetahuan dan bahkan Keseluruh kehidupan kita Ekonomi syariah pada saat ini Masih terbatas Pada lembaga Keuangan syariah Walaupun hal itu tidak salah Namun Menurut saya Hal itu tidak bisa dibatasi Hanya sekedar pada lembaga keuangan syariah saja Walaupun pada saat ini sudah mulai menyebar ke beberapa lini Seperti ada logistik syariah Ada fashion syariah Ada wisata syariah Dan yang lainnya Yang menggunakan kata syariah di belakangnya Ini merupakan Ini merupakan satu kemajuan yang luar biasa Dan tidak dapat dipungkiri Mengenai kemajuan ekonomi syariah pada saat ini Namun ada hal yang harus kita lihat Lebih dalam dari ekonomi syariah itu sendiri adalah Adanya perbedaan dari segi nilai Atau dari segi substantif Dari segi kontennya Bukan sekedar embel-embel syariahnya Nah pada saat ini kita harus lihat Bagaimana ekonomi syariah itu berawal Bagaimana ekonomi syariah itu dia memulai Nah disini kita bisa lihat Bagaimana ekonomi syariah itu memulai Kita lihat Sejarah Nabi Muhammad SAW Dan sejarah para sahabat Nabi SAW Dan ulama' ulama' tabi'in Tabi'u tabi'in Yang mana mereka telah mencontohkan Ekonomi syariah yang sesungguhnya Sebagaimana kita telah ketahui Bahwa ekonomi syariah itu adalah Salah satu cermin Salah satu berarti bukan Tunggak Berarti ada beberapa Yaitu salah satu cermin dari Ajaran Islam Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Dan para sahabat Dan para ulama' ulama' tabi'in Tabi'u tabi'in Mereka memberikan contoh Bagaimana Bertingkah laku Bertindak tanduk Bagaimana mereka bertransaksi Secara benar Secara syariah Hal ini merupakan Hal yang tidak mudah dilakukan Kenapa tidak mudah dilakukan Karena Adanya nilai-nilai dalam transaksi Itu Membutuhkan suatu Niat yang sangat kuat Membutuhkan suatu sudut pandang Yang berbeda dari Yang ada pada saat itu Yang mana pada saat itu Yang sedang ber Trendnya itu adalah Ya Sebagaimana kita sekarang Itu kapitalisme Mungkin hanya perbedaannya Kalau pada saat itu Dikuasai oleh Romawi dan Persia Sedangkan pada saat ini Dikuasai oleh Barat Dunia Barat Dan juga dari Cina Mungkin ya Sekarang timurnya Nah Bagaimana bisa Berbeda Bagaimana bisa Memberikan suatu Pandangan yang berbeda Pada saat itu Nah inilah Butuhnya suatu niat Butuhnya suatu sudut pandang Yang berbeda Dimulai dari Bagaimana memandang Permasalahan Ekonomi syariah Yang berbeda Dengan ekonomi Yang ada pada saat itu Dan juga Bagaimana sekarang ini Kita bisa Melakukan suatu Tindak Laku Transaksi Yang sesuai dengan syariah Ini juga Harus Diawali Dengan niatan Sudut pandang Yang mana Sesuai dengan syariah Sehingga kita Tidak Terjebak Pada Sekadar Transaksi Akat-akat Yang mencerminkan syariah Tapi secara Substansinya Tidak syariah Nah ini Sangat berbahaya Kenapa? Karena bisa Mengotori Atau bahkan Menjatuhkan Syariah itu sendiri Nah oleh karena itulah Kita harus lihat Bagaimana Ekonomi syariah ini Berawal Ekonomi syariah ini Berawal yang pasti Dari satu Yaitu niat Niat yang Tidak Merugikan orang lain Niat yang Saling Menguntungkan Niat yang Tidak Menjatuhkan orang lain Sehingga muncullah Sudut pandang Bahwa Kita ini adalah Manusia Sesama manusia Tidak boleh Saling menjatuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala Telah Mencukupkan kita Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menundukkan Apa-apa yang ada Di langit Dan apa-apa yang ada Di bumi Untuk kebutuhan manusia Sehingga Tidak ada lagi kata Keterlangkaan Atau Langka Atau Sesuatu yang Tidak ada Atau Sehingga kita memandang Kalau adanya Kelangkaan Adanya Keterbatasan Nanti lama-lama kita memandang Bahwa Tuhan itu Tidak ada Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Telah mengatur Itu semua Telah memperhitungkan Itu semua manusianya Yang tinggal mengatur Pendistribusiannya Nah disinilah Permasalahan Ekonomi syariah Yaitu Masalah pendistribusiannya Bukan masalah Kelangkaan Bukan masalah Keterbatasan Bukan masalah Pada Ketidakadaan Disinilah Yaitu Bagaimana kita bisa Mendistribusikan Mendistribusikan secara benar Itu lagi-lagi Baliknya kepada Niat kita Kepada Kemauan kita Untuk saling berbagi Sehingga kita ketika Makan satu transaksi Seperti Abu Zara Al-Ghifari Yaitu Memandang bahwa Manusia itu Seperti seekor burung Yang mana Pagi harinya Dia Dalam keadaan Lapar Keluar dari sarangnya Dan dia pulang Dalam keadaan kenyang Allah SWT Telah mengatur itu semua Allah SWT Telah Menjadikan manusia itu Berkecukupan Dan disinilah kita harus Memandang bahwa Manusia itu hidup Harus berdasarkan Pada Kebutuhan Semata Bukan pada Keinginan Sehingga kita akan Melihat bagaimana Kebutuhan kita Bukan pada Keinginan kita Manusia memiliki Kebutuhan yang Sangat-sangat terbatas Contoh saja Kalau kita makan Apakah kita bisa Makan sampai Sepuluh piring Atau Kita bisa Makan sampai Berbagi Bakul Atau Sebanyak mungkin Pastilah tidak Tidak mungkin Pastilah tidak akan Pernah bisa Karena memang itulah Kebutuhan dalam tubuh kita Tidak akan bisa Menampung itu semua Yang ada itu Hanyalah keinginan kita Yang ada itu Hanyalah nafsu kita Nah disinilah bagaimana Kita bisa mengendalikan Dan bahkan kita bisa Mengenali Yang namanya Nafsu ini Dan kita bisa Lihat bagaimana Ketika kita berpuasa Dan kita akan Melihat bagaimana Keadaan kita Ketika berpuasa Kita akan melihat Bahwa kita ini Lemah Kita ini Serba Kekurangan Dan itulah Sifat manusia Oleh karena itulah Kita sebagai Hamba Allah S.W.T Kita harus Memahami bahwa Niat kita Harus niat yang Lurus Sehingga kita Kita menjalankan Ekonomi syariah ini Kita akan Berbagi Dengan mudahnya Kita akan bisa Melakukan suatu Transaksi yang Secara benar Dan adil Oleh karena itulah Ketika belajar Ekonomi syariah ini Kita harus lihat Bagaimana Permasalahan Ekonomi syariah itu Yaitu Bagaimana Pendistribusiannya Bukan masalah Pada Akat-akatnya Semata Akat-akat itu Adalah cerminan Salah satu Cerminan dari Cara pendistribusian Ini benar Kata pilih Kontennya Substansinya Mungkin Inilah Bagian pertama Dalam penjelasan Ekonomi syariah Semoga kita dapat Diberikan Kepahaman Lebih kurangnya Kita akan lanjutkan lagi Pada bulan kedua Wabillahi taufiq wal-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih